Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kolinet Ikutin perjalanan Bocan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngebatu lagi bareng Bocan Kali ini kita mau mereview penginapan lainnya di kota Batu Kemarin kita udah nginep di The Swastana Villa Itu villa yang pemandangan gunungnya juara banget Sekarang kita mau pindah ke Hotel Bintang 5 Dan Bocan udah pernah review hotel ini juga 2-3 tahun yang lalu Bocan lupa Dan kesan yang Bocan inget dari hotel ini adalah kamarnya mewah Terus sarapannya tuh enak-enak Makanya Bocan pengen balik lagi ke sini Kita mau nginep dimana Bocan? Kita mau nginep di Golden Tulip Holland Resort Dan kalau untuk lokasinya sendiri Ini Golden Tulip Holland Resort ini cukup strategis ya Boboers Dia tuh deket sama Jatim Park 2 Dan pemandangan ya juga gak kalah cakep Sama suasana villa kemarin Karena emang landscape-nya kota Batu tuh kan dikelilingin gunung ya Mau ke depan kita bisa lihat gunung ngelirang Ke belakang kita bisa lihat gunung panderman Nah kemarin juga Bocan salah ya Mau ngomong panderman Ngomongnya malah pandaan Maksud Bocan adalah gunung panderman Gunung panderman ini katanya masih satu gugusan sama gunung kawi juga Dan gunung panderman adalah ikonnya kota batu Nah ini kita udah deket banget Boboers Udah deket sama Jatim Park 2 juga Udah tinggal belok aja Dan kemarin tuh kan Bocan nginep di Batu tuh beberapa hari Terus sempet cari laundry juga Terus sempet makan siang juga sebelum pindah dari suasana villanya Nah udah beres semua Sekarang kita langsung menuju ke hotelnya Nah ini buat menuju hotelnya Kita perlu lewatin jalan kecil ini Ini tuh kayak jalan komplek kemana gitu loh Boboers Kayak jalan perumahan gitu deh Tuh soalnya kiri kanannya tuh masih banyak covering-covering kosong Dan di ujung sana kelihatan gunung pandermannya Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah Termasuk untuk Golden Tulip Holland Resort ini Harga kamarnya mulai dari Rp 900 ribuan per malam untuk tipe kamar deluxe Terus juga ada tipe premier harganya mulai dari Rp 1,1 jutaan per malam Dan next ada tipe kamar suite double sky harganya mulai dari Rp 3,7 jutaan Dan ada juga tipe golden suite ini kapasitasnya bisa berempat Harganya mulai dari Rp 5 jutaan Kemarin Bocan tuh ambil tipe yang golden suite Boboers Catat ya harga bisa berubah sewaktu-waktu Pokoknya buat Boboers yang BM banget nginep ke hotel mewah dengan harga termurah Pesannya harus di aplikasi tiket.com Karena masih ada ekstra diskon lagi Hingga Rp 500 ribu dengan pake kode promo Bocan500K dan BocanStay Kuponnya bisa buat nginep kapan aja Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024 Nah kemarin Golden Tulip Holland ini kan harga awalnya Rp 5 jutaan Setelah dipasangin kupon Bocan500K Dapet diskon langsung Rp 353.000 Netnya jadi Rp 4.600.000 aja Lumayan kan diskonnya? Oh iya buat Boboers yang mau liburan ke luar negeri juga bisa lho Pake kode BocanStay500K Buat dapetin diskon up to Rp 600.000 Dengan minimal transaksi Rp 1,2 juta Wujudkan BMliburanmu di tiket.com Beneran murah? Beneran mudah? Nah kita melok disini Tuh dari luar udah keliatan mewah banget ya bangunannya Ini kayaknya Hotel Bintang 5 kedua ya Yang ada di Kota Batu Yang pertama itu kan The Singosari Nah ini Golden Tulip juga Hotel Bintang 5 Dan kita langsung masuk ke area drop offnya Ini tuh kalo pas lagi rame check innya Ini tuh drop offnya sempet antri Boboers Kalo pas lagi rame pokoknya agak antri deh Tapi ini kemarin Boboers gak terlalu rame Jadi langsung tuh Dan ini mereka sigap-sigap banget Terus Boboers masih bareng sama kakak Ipar juga Jadi drop offnya sekalian 2 mobil gitu Mindahin bagasinya sekalian 2 mobil Aduh ini berantakan banget Laundrinya belum ketemu ternyata Tadi ada nemu laundry Pas arah kesini tuh nemu laundry Cuma katanya dia kepenuhan Jadi dia baru nerima orderan lagi pas tanggal berapa gitu Kayaknya emang lagi rame juga Para wisatawan sih ya wisatawan Para pelancong lagi dari luar kota Jadi banyaknya pake jasa laundry juga Boboers Nah itu agak bikin berantakan mobilnya Kita lanjut ke area parkiran Nah ini parkirannya di basement Bojan masih agak inget sih dulu Kayaknya pernah nginep disini tuh kalo gak salah 2 malam Pokoknya sempet bulak-balik juga nih Dan emang iya parkirannya tuh di basement Terus nanti ada liftnya buat menuju ke lobby Untuk area parkirnya sih menurut Bojan Ini gak terlalu luas Kalo dibandingin sama jumlah kamarnya Karena ini bangunannya tuh kan banyak banget ya Boboers Maksudnya kamarnya tuh lumayan banyak gitu Ada 2 bangunan depan belakang gitu lah Dan itu isi kamarnya lumayan banyak Jadi kalo parkiran ya agak-agak sempit sih Tapi tadi kebagian Sekarang kita lanjut ke area lobbynya Tadi ada lift khusus Dan kali ini Bojan itu nginepnya di tipe kamar suite Jadi kita check-innya Check-innya gak di biasa nih Kalo yang jalur kiri tadi itu Untuk yang kamar biasa Nah karena kita nginepnya di kamar suite Tadi Bojan check-innya disini Terus duduk juga Dapet welcome drink juga Ya sambutannya sangat ramah lah Terus ini Bojan salvok deh Sama kostum Natalnya Bajunya lucu-lucu banget dressnya Dan kita langsung menuju ke kamar ya Boboers Menurut Bojan ya Kekurangan dari Golden Tulip Holland Resort ini adalah Jaraknya jauh banget Nih ya Dari lobby Jalan kesini melipir Terus kayak lewat jembatan lorong gitu Nanti ada pintu masuk Naik lift Terus jalan ke ujung Pokoknya Bojan tuh 2 kali nginep Dapet kamar yang selalu jauh dari lobby Tuh ya Mungkin kalo pas kamarnya yang sini-sini nih Yang deket sini nih Boboers Keliatan nih sebelah kanan Itu kayaknya gak terlalu PR ya Tapi Bojan tuh selalu dapet kamarnya yang Cukup jauh dari lobby Cukup jauh dari restoran Dan jauh juga dari pool Jadi berasa Berasa capek Mau jalan ke pool Pokoknya hindarin ada barang ketinggalan Di parkiran Karena jalan ke parkirannya Ke lobbynya itu udah lumayan Bikin capek duluan Nah ini kita naik lift Kamar Bojan ada di lantai atas Kayaknya yang gak paling atas Satu lantai di paling atasnya lah Nah ini kita udah sampe Kita diantar sama mbaknya Tuh Boboers Bojan ginep rame-rame Dan emang yang Bojan pilih ini Tipe kamarnya Itu kompositasnya sebenernya Buat 4 orang dewasa Tapi nanti bisa nampak ekstra bed Kalo misalnya Ini kan kebanyakan rombongannya masih ABG dan anak-anak nih Jadi bisa disiasatin pake ekstra bed sih Dan ini dia tipe kamar suite-nya Tuh Keliatan sellingnya tinggi banget Jadi ini tuh kayak mezzanine floor gitu Boboers Di atasnya tuh masih ada satu kamar tidur lagi Dan ini dibiarin void gini tinggi Terus ini dari pintu masuk Di sebelah kanan tuh langsung ada sofa Dan ada smart TV Ini ukurannya 50 inch Kita bisa nonton Youtube, Netflix Ya bisa streamingan lah ya Terus disampingnya ada meja makan Dan meja makan ini kapasitasnya buat 4 orang Karena emang ini sebenernya kamarnya buat 4 orang kan Disediain air mineral juga 4 botol Terus ini ada sambutan welcome fruit Dan ini ada dessert box Ini dessert boxnya enak sih Boboers Bojan makan rame-rame gitu ya Potong-potong Ini enak nih dessert boxnya Jadi agak unik Karena biasanya kita dikasih cake Se-slice gini Kalo ini gak bener-bener satu porsi Tapi dia bentuknya dessert box Dan di belakang dining roomnya Ini tuh ada satu meja Ya bisa dibilang kayak mini pantry ya Boboers Tapi gak ada kompor Cuma disediain microwave Terus ini ada mesin kopi Ada snack juga Dan untuk snacknya ini udah free Jadi tinggal nikmatin aja Tuh mesin kopi Microwave Dan ini Bojan agak ragu nih Antara ini tuh air purifier Atau Humbug 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 Yang buat menyedot kelembapan Itu Bojan agak ragu sih Itu apa Nah di dalam sini Ini ada kulkas Tuh Kalo ini kulkasnya beneran ya Bukan mini kulkas Jadi ini tuh Bisa buat nyimpen asib Buat para busui Terus ini juga udah ada Mini bar-nya Ada minuman soda Dan disamping Kulkas tuh Tadi ada lorong Dan ini langsung menuju Ke kamar pertama Tapi sebelum ke kamar Ini ada area kamar mandi Boboers Jadi ini Washtafelnya Tuh Disediain amenitiesnya lengkap Dan untuk Tipe kamar suite Dia pake Sabunnya tuh Pake Salvatore Ferragamo Jadi lebih Lebih wangi Lebih tinggi lah ya Dibandingin sabun biasa Maksudnya dibandingin Sabun Di tipe kamar Biasanya mereka Dan ini area bathroomnya Disediain Batap Terus ini jendelanya juga bisa dibuka Boboers Dan kalo dibuka tuh Pemandangannya Cakep deh Pemandangannya tuh Menghadap gunung Tuh dia gak pelit Sama amenities Ini semuanya Sabunnya Salvatore Ferragamo Dari sabun Shampoo Body lotion Sampai conditioner Sampai sabun batang Itu wanginya enak banget Salah satu Wangi favorit Tipe bocan Nah ini kalo jendelanya dibuka Tuh keliatan Gunung pandermannya Dan ini area toiletnya Kita beralih Ke kamar pertama Boboers Jadi yang untuk kapasitas Empat orang ini Dia tuh ada dua kamar tidur Nah ini kamar pertama Yang di lantai bawah Di dalam kamarnya Ada fasilitas televisi lagi Ini juga udah smart tv Jadi Boboers bisa streaming Mau di ruang tamu Atau di ruang tidur Ini bisa tetep nonton tv Terus kalo untuk yang Di kamar bawah ini Sampingnya tuh Sampingnya ada Kayak tempat Buat kolam rendang gitu Kayak jacuzzi lah Nah ini fasilitas Di kamarnya Kalo disini TV nya ukurannya Lebih kecil ya Boboers Jadi ya 43 inch Kalo yang di ruang tamu Kan tadi 50 inch Nah ini disediain Masker sama hand sanitizer Terus Berasa inget Jaman-jaman corona ya Tapi masih tetep disediain Terus ini ada Satu lemari Dan disebelahnya Ada cermin besar Bisa buat Tempat make up Atau tempat kerja ya Nah ini lemarinya juga lengkap Fasilitasnya Disediain iron board Timbangan Bathrobe Safe deposit box Hair dryer Terus ini ada Alat sholat juga Boboers Tuh Dia ada sejadah Sama Sama ada satu sarung Juga nih Boboers Hotelnya Sangat Muslim friendly Terus ini disediain Slipper Dan Suasana kamarnya Boboers bisa liat Enak banget Kasurnya Hawanya tuh enak banget Dan kita beralih Ke luar sini Nah ini ada Kolam jacuzzi Ini agak kecil sih ya Tapi juga jacuzzi kan Kalau gede Tapi kolam renang Terus dari sini tuh Bisa langsung keliatan Jatim Park 2 tuh Boboers Nah ini Airnya anget Boboers bisa request ya Mau diangetin 24 jam Atau mau diangetin Sampai jam 10 malam doang Boboers bisa request Nah ini pemandangannya tuh Langsung ke Gunung Panderman Enak kan ya Berendam anget-anget Sambil mandangin gunung Disini Hawanya tuh enak deh Pokoknya Boboers Nah ini Time Ini time park Bagian dari Jatim Park juga Ini tuh katanya Drive-thru park Jadi Biasanya kita Kalau jalan-jalan Jatim Park Gitu kan ya Jatim Park 3 Itu kan jalan Capek Jauh Nah itu Drive-thru Lucu ya Time park Tapi Eh itu time park Tapi dibikin drive-thru Dan kita beralih Ini ada fasilitas Ala-ala Kids Apa Playground Kids indoor Ada perasotan Tapi ini Kayaknya Buat yang Balita ya Boboers Cocoknya cuma buat Si Mas Re doang tuh Dan kita sekarang Lihat kamar Keduanya Nah ini kamar Yang di lantai atas Kalau yang di bawah tadi Itu kan Ranjangnya Satu Apa Satu Satu King size Nah kalau yang ini Twin bed Boboers Tapi bisa sih Didempetin Tinggal didorong aja Karena tengahnya kosong Terus ini Fasilitasnya sama Ada smart tv juga Dan pemandangannya Ini juga Ke Gunung Pandermant Viewnya cakep banget Benternya Ini gak bosen loh Mandangin gunungnya Kelihatan tuh Bayangan Pak Gunungnya cakep banget Boboers Alhamdulillah tuh Kemarin Pas nginep Dapet cuacanya Pas lagi cerah-cerah terus Walaupun udah Menuju Natalan gitu ya Udah mau menuju Akhir tahun Tapi Masih dapet Langit-langit Biru Nah di sebelah sini Ini tuh ada Satu meja kerja Terus ada Air mineral lagi Jadi air mineralnya Tadi disediain tuh Ada 8 deh Kayaknya total Cukup banyak Terus nanti Boboers bisa refill juga kok Nah ini sebelah meja tadi tuh ada jendela Dan Pemandangan gunung Welirengnya Kelihatan Nah ini Di sebelahnya ada Lemari Boboers Lemarinya juga besar Fasilitasnya sama Ada iron board Di masing-masing lemari Ada batrop Terus juga ada Kalau safe deposit box Kayaknya tadi cuma ada di Mungkin di sebelahnya Nanti kita lihat ya Ini sama ada perlengkapan sholat juga Boboers Oh safe deposit box Cuma ada di master bedroom yang bawah Kalau disini gak ada Nah ini Kamar mandinya Jadi Dua kamar tidur Dua kamar mandi Jadi privacy Untuk ke area kamar mandinya Terjaga ya Boboers Cuma kalau yang di kamar bawah tadi Itu kamar mandinya Di luar kamar Di luar kamar tidur Jadi misalnya dari Area living room Atau dari dining room Tetap bisa akses kamar mandi Gak perlu masuk ke kamar tidur dulu Nah kalau ini Dia ada di dalam kamar tidur Terus Desainnya sama Kayak yang di bawah Jadi ada satu batap Terus ada satu jendela kaca Bisa buka jendela Bisa lihat pemandangan Tapi kayaknya kelihatan deh Dari luar Kalau misalnya kita Berendem gitu Jendelanya dibuka Kelihatan Kecuali Boboers Berendemnya pakai Benjernang Gak apa-apa tuh Aman Nah ini kita buka ya Ordennya Tuh pemandangannya Cakep banget Ini kan Bobers Gunung Panderman Iconnya Kota Batu Kalau ikonnya Puncak Bogor Adalah gunung Gunung Gede Pangrao Ya kayaknya Dan sekarang Kita lihat Ini nih ya Fasilitas apa aja sih Kalau Kalau nginep di Di pekamar suite-nya Ini ada surat Kita dapet benefit-nya Apa aja Jadi dapet Free laundry Tuh Free laundry-nya 5 piece Terus dapet Udah sih itu doang Sama Apa Cemilan doang Kalau afternoon Tidak ada Afternoon Di sini tidak ada Nah ini kita mau Berenang Tuh seru ya Ginep rame-rame Jadi Biasanya Ginep berempat Gitu kan sedih Apalagi kalau Pas lagi ginepnya Di vila gitu Cuma berempat doang Kayaknya Sepi gitu Kalau ini enggak Kita ginepnya rame-rame Jadi mau ke pool aja Berasa Yeay gitu kan Nah ini fasilitas Taman bermain Plus kolam renang Anaknya Seru banget Bobors Nah ini disini Kita bisa jalan juga nih Bisa foto-foto Jadi dia ada kayak Taman gitu Dan menyesuaikan Temanya kan ya Holland Resort Jadi dia dibikin Ala-ala Kincir angin Nah ini kita Jalan pelan-pelan Karena boceng Sambil gedong baby Nah ini kolam renangnya Gede banget Tapi dingin Kolam renangnya dingin Airnya tuh dingin Dan walaupun ini Cuacanya keliatannya terik ya Tapi tetep Masih dingin Hawanya Bobors Tuh ini garden Terus disana ada chapel Nah ini Kita turun lagi Tuh Ini agak Agak PR ya Bobors Jadi harus nyebrang Kita kan di gedung yang Seberang sana Nah jadi kita lewat Jembatan tangga tadi Terus Buter Nah kolam renangnya tuh Di bawah sini Kalau misalnya ini tuh Kita aksesnya dari gedung yang Yang bukan kamar bocan gitu Yang seberangnya Itu enak tinggal turun doang Nah ini poolnya sih Gede banget ya Terus ada Perosotan gede juga Perosotannya menantang Tubuh-ubur seru Terus Di samping-samping kolam renangnya Ini tuh ada Banyak meja kursi Bukan Bukan berarti restoran ya Ini cuma buat nunggu Terus ini Untuk kolam anaknya Baru air anget Untung ya Mereka tuh Sediain air anget Buat kolam anak Karena kayaknya Kalau Air dingin semua Kasian sih Anak-anak bisa Bisa pilek kali ya Bisa menggigil Soalnya dingin banget Nah ini Perosotannya nih Bobors Tuh Siapa yang berani Meluncur Tapi dalam sih Ini poolnya Jadi bocan pun Gak berani Karena abis turun Perosotannya tuh Langsung dalem Gitu loh Nah ini dia Tuh Ada yang meluncur Mas salsa Nah abis Apa namanya Abis liat kolam dewasa Kita liat kolam anaknya lagi Ini anak-anak Gak perlu khawatir Karena Poolnya anget Tuh Hotelnya gede banget Udah selesai berenang Udah lap-lap Anduk yang kering Kita balik ke kamar Tuh Mataharinya Kelihatan trik ya Bobors Nah ini Kita liat Pemandangan Dari area Samping sini Bobors Disini tuh ada Jacuzinya juga Tapi ya segini Ukurannya Kayaknya kalo buat Dipake berendam rame-rame Lumayan sempit ya Bobors Ini suasana Sore harinya Tuh Gunungnya Kelihatan dramatis Ketutup Apa Kesorot matahari Yang tutup-tutup Kawan Belibet ya Ngomongnya Nah sekarang kita mau liat Suasana lobbynya Pas malam hari Nah ini suasana lobbynya Masih rame banget Terus di area lobby tuh ada Ada tempat sewa sepeda Ada tempat Jualan makanan Kayaknya ada Holland Bakery Bucing curiga ya Apa jangan-jangan Ini tuh ownernya sama Dengan Holland Bakery Karena ada Ada standnya Holland Bakery juga Bobors Disini Tuh Nah ini kita mau Ambil makanan dari Ojol Bisa makan Ojol Dari sini Udah banyak kok Ojol Di Batu Bobors Gak perlu khawatir Dan Favorit Bocan tuh ya Kalo pesen Ojol Di Batu Itu adalah Rica-Rica Mentok Itu favorit Ada yang jualannya Rica-Rica Mbak Lela Sama Mbak Siapa ya Mbak Lela sih Kayaknya namanya Nah ini Bocan Udah 2 hari Di Batu Pesennya 2 hari Selalu ini Rica-Rica Ayam Rica-Rica Mentok Jadi Mentoknya tuh Sebenernya ayam Artinya Bukan bebek Atau Unggas lainnya Tapi dia ayam Terus ini kita pesen Ketan susu juga Buat cemilan Ini pos ketan Legenda Tuh Ini jajanan legendnya Di Kota Batu katanya Bocan pesen yang Ketan Keju susu Terus ada yang Ketan Apa lagi gitu ya Iya meses gitu-gitu lah ya Yang manis-manis Jadi abis makan yang manis-manis Dessertnya yang pedes-pedes tadi Tuh Ini bumbunya Gua baru seliat deh Ini tuh enak banget Kayaknya kalo tiap hari dibatu Bocan pesen ini terus Kayaknya Ini pedesnya Mantap Bumbunya mantap Cuma gemesnya adalah Ayamnya tuh kurang banyak Ya porsinya emang murah Ya harganya emang murah juga sih Bobors Dan ini suasana malam harinya Tuh pencahayaannya bagus Kita bisa Aduh gendut amat sih Yaudah skip Nah ini kita minta Extra amenities Sama minta Extra air mineral Refill air mineral ya Tuh disini Sama ini ngasih laundry sekalian Kan kita dapet laundry tuh Aduh ini tangannya Tangannya ribet Jadi kita satu-satu dulu Ini karena sabunnya wanginya enak Jadi Bocan minta Extra Buat dibawa pulang Dan Kita udah liat kamar Udah makan malam Ini kita mau liat internetnya Ini download Cuma dapet Satu mbps doang Gak tau nih kenapa nih Dibatesin kayaknya Bobors Tapi emang iya sih Nonton youtube Di kamar Atas tuh juga Buffering-buffering Terus Bobors Kayaknya internetnya Perlu dicepetin lagi nih Golden tulip Dan suasana malam harinya Tuh Jacuzinya nyala Nyala sendiri Keren Dramatis Tapi udah gak bisa Lihat pemandangan apa-apa Karena udah gelap semua Gunungnya udah gak keliatan Dan selamat pagi Masya Allah Pagi ini Kita bisa lihat Gunung Panderman Bersih Gak ketutup awan Cuma ketutup kabut-kabut Itu tipis doang Itu cakep banget view-nya Nah kita mau sarapan nih Bobor sekarang Ini Bocan Kalau sarapan sekarang Bawa alat tempurnya Gak cuma stroller Tapi juga gendongan Gendongan yang dipundak Itu Bobors Dan ini tuh sarapannya Lagi rame-rame nya Bobors Terus Bocan dikasih meja Katanya ini buat meja Sementara dulu ya Nanti saya carikan meja Yang Yang benernya Katanya dia Soalnya di dalam tuh Lagi penuh Jadi tuh kayak Bocan kira itu Cuma buat meja nunggu doang Gitu kan Yaudah kita sambil itu Sambil lihat-lihat menu dulu Dan kebetulan kan Bocan Sarapannya tuh Berlima Atau Ya berlima 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 gitu Sama anak-anak Jadi Tadi kan mejanya tuh Cuma empat Kursinya cuma empat Gitu gak cukup Jadi Emang perlu Meja yang lebih besar Jadi Bubur manis Ada bubur Ada bubur ketan hitam Kacang hijau Sama bubur Mutiara Dan bubur Sumsum Tuh Cuma ini udah Stocknya udah menipis ya Terus ini Jajanan pasar Ini ada ketan Uh enak banget nih Bocan pecinta ketan Ini ada ketan Ada lupis Terus ada Apa tuh Dongkal Apa-apa gitu lah ya Pokoknya jajanan pasarnya Banyak Pilihannya Terus tadi Desert Tradisional Bubur manis juga ada Dan ini disebelahnya Ada bubur ayam Tuh Ini kuah Kuah bubur Ini bubur ayam Sama kondimen Kondimennya Bubur Tuh Ada beberapa yang kosong Ya Karena emang Mereka tuh lagi rame-rame Nya bubur Sarapannya tuh lagi rame-rame Nih liat Ini udah habis Sama sekali Tapi gak apa-apa sih Itu cuma kentang doang Terus ini ada Back bean Terus ini ada Ayam Panggang Ini Soto nih Bubur Sotonya pake Sambal kecap juga Lucu ya Tuh Ini ada Tradisional corner Ini tuh nasi uduk Terus ada Ada toppingnya tuh Ada ceker Ada teri kacang Ada ayam goreng Tuh Cuma ini Repilnya gak diisi-isi Jadi dari bocan dateng Ngecek Isinya Masih Apa namanya Isinya tinggal segini Gitu ya Bocan pikir Yaudah nantilah Tuh kan ayam gorengnya kosong Tinggal tahu Sama terinya doang Yang ada Ayam gorengnya kosong Sisa ceker Itu doang Bocan pikir nantilah ya Karena kayaknya gak enak Kalau gak pake ayam goreng serundeng Tapi pas sampe udah Ngambil kesana kemari Balik lagi Ayam gorengnya tetep Tidak direfill Nah ini buah-buahannya Buah-buahan tadi masih direfill Pas bocan dateng tuh masih kosong Tapi gak lama akhirnya direfill Terus ini area puding Dessert-dessertnya juga nih Bobors Tuh masih ada ya Terus ini gorengan nih Menurut Bocan sih Yang sigap Disini tuh Stuffnya cuma Stuff di area gorengan Sama takoyakinya aja Tuh Bobors Yang lainnya Yang lainnya agak Malah Malah ada satu tuh Mas-mas tuh ya Di coffee bar Itu terkesannya agak judes ya Bocan request Kopi cappuccino Terus dia Jawab Dengan datar Dan wajah sedikit Judes Cuma bilang Udah habis Adanya americano doang gitu Gak ada yang Maaf ibu Sudah habis Maksudnya kalau misalnya Bocan gak akan marah-marah Atau gimana gitu Kalau udah habis Tapi Kalau dia Jawabnya tuh dengan ramah Pasti gak akan jadi Gak akan jadi kesan yang negatif Nah ini jadi kesan negatif Sama Bocan Karena dia kurang ramah disitu Entahlah Mungkin dia agak lelah ya Bobors Dan ini Untuk main course-nya sih Masih banyak nih Bobors Kalau yang tadi tuh Di style Style tradisionalnya Emang agak udah habis Nah kalau Untuk main course Yang nasionalnya Nasi goreng Segala macem Itu masih Diisi terus Masih tetep Di refill Terus ini Ada Kayak kue tiaw gitu Terus dikasih kuah Dikampur daging Sama sambal Nih ada kue tiaw siram Nah yang kue tiaw siram juga Ini emasnya Selalu standby Jadi enak Kalau misalnya kita minta Terus ini Tadi kentang Udah di refill tuh ya Tadi kan kosong Melombong Tadi udah di refill Terus ini Area egg stationnya Ini kita bisa request Mau omelette Telur bus Atau poch egg Nah Bobors Bisa pilih disini Tuh ya Telur-telurnya Dan Bochang Sarapan disini Emang Menunya Masih banyak ya Masih oke lah ya Dibandingin hotel batu lainnya Menurut Bochang Sarapan paling proper tuh disini gitu Cuma kemarin Karena lagi rame banget Terus Akhirnya si mbak Dan si ada tuh satu namanya Staffnya Kayaknya supervisernya Itu dia juga tadinya Janjiin Mau ngasih Mau nyariin kursi Tapi dia lupa Dan menurut Bochang Kesalahan fatalnya Bukan dari emas judes Yang masalah kopi Atau Dari stand makanan Yang banyak kosong Menurut Bochang Kesalahan fatalnya Bukan disitu Tapi kesalahan fatalnya Adalah dari Si supervisernya Yang janji ngasih Kursi ke Bochang Tapi dia lupa Kayaknya untuk Sekelas supervisor gitu ya Dia punya janji Ketamu Dan Bochang udah Percayain gitu Gak akan nyari Bochang gak nyari Kursi kemana-mana gitu Bochang udah Percayain sama dia Tapi dia tuh malah Lupa itu kebangetan deh Akhirnya Bochang cari sendiri Kursinya Dan pas udah selesai Sarapan Ketemu sama si emasnya itu Langsung Bochang tegor Pak Arief Pak Arief tadi janji Nyariin kursi buat saya Tapi sampai saya selesai Sarapan Pak Arief gak ada Kasih kursi apa-apa Ke saya Bochang langsung komplain Karena Kebayang gak sih Kalau misalnya Beneran Bochang percaya Sama dia gitu Gak cari Cari kursi sendiri Gak akan selesai dong Sarapannya Sampai jam berapa gitu Itu Kayaknya kalau misalnya Untuk sekelas jabatan Jabatan supervisor Udah janji ketamu Itu gak boleh lupa Ya Bob Wars Itu menurut Bochang Kesalahan fatal Pasarapannya Tapi Overall Bochang cukup puas Sama sarapannya Dan Bochang juga cukup puas Sama Experience nginep Di Golden Tulip Holland Resort ini Masih oke lah ya Masih Cuma miss sedikit Pasarapan doang Tapi yang lainnya Ini menurut Bochang Masih recommended Dan tadi Bochang tuh juga ketemu Sama dua Bob Wars Pasarapan Sebenernya ketemu tiga sih Cuma yang satu gak kerekam Terima kasih buat Asya Terus ini juga Kalau gak salah Bochang agak lupa Ini namanya Koko Hans Terima kasih Sudah suka nonton Bochang Sehat-sehat selalu Dan sekian Review Golden Tulip Holland Resort Dari Bochang Semoga bisa Nampak referensi baru Buat Bob Wars Yang mau liburan ke batu Dan bisa jadi hiburan Buat Bob Wars